Pagi ini saya di kota Muara Bungo dan akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke kota Lubuklingo sekitar 210 km. Dari kota-kota yang saya lalui, kalau malam saya berhenti, jadi jalannya hanya siang. Kalau ada kesempatan saya silaturahmi ke dinas sosial ataupun ke siapapun teman-teman yang masih di rumah. Indra, teman baru saya hari ini, dia mirip seperti aku tapi kakinya sudah mengecil baru dua tahun yang lalu Indra mengalami paraplegi ini. Dan sekarang masih di rumah saja, masih pakai katheter. Awalnya dulu kerja, kerja bangunan kan. Ya mungkin karena agak telektor kok gimana, bisa jatuh dari lantai tiga. Kan ini sekaku, kalau aku sih karena juga biar tambah kuat, tak tambah stagen, tapi kalau tambah stagen aku perlu bantuan. Yang jelas juga bisa semangat lah, nggak terlalu terpaku, nunggu waktu, nunggu keadaan. Banggalah salut sama Mbak Sri, bisa punya motivasi, bisa punya semangat hidup, walaupun kita ibadatnya sekarang itu punya kekurangan ya Mbak ya. Biar dia bisa seperti orang sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.